Julie, Oscar, dan Tina siap untuk memulai tantangan. Sepertinya Oscar ingin membuka berangka terlebih dahulu. Sepertinya ada sesuatu yang jahat di sana. Apa? Oh, itu bawang. Menjijikan. Pak, aku benar-benar harus melakukannya. Oke, aku tidak takut dengan bawang bodoh. Ayo. Satu, dua, tiga. Itu saja. Kamu mau, Tina. Ayolah. Kamu harus memakannya lagi. Apakah aku harus? Baiklah. Aku adalah lelaki yang kuat. Bagaimana kau melakukannya? Aku bahkan tidak tahu. Aku ingin sekali muntah. Aku ada sedikit lagi. Satu lagi. Tidak mungkin. Tidak akan buat lagi. Apakah kalian serius? Apa? Masa sih? Kamu dasar bercanda. Aku mau gak mau makan lagi. Aku akan keluar. Maafkan aku, teman-teman. Aku tidak bisa menahannya. Aku sudah selesai. Oh, belum terkehut. Oh, kita harus melakukan sesuatu. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Ini akan menutup mulutmu. Seperti ini. Dan tidak akan bau lagi. Akhirnya. Terima kasih. Sekarang giliranmu. Oh, betul. Aku harus membukanya. Wow, ini kue pelangi. Benarkah tidak adil? Oh, ini benar-benar pasti akan enak. Baunya enak sekali. Apa? Ah, ayolah. Kau sudah mendapatkan bawang. Aku akan mencoba nyirir pelangi. Apa sekarang? Bagi dong untuk temannya. Tidak. Aku mau makan sendiri. Aku akan menghabisinya sendiri. Oh, ini benar-benar enak. Ayo, sekarang buka dipunyamu. Oke, mari kita lihat. Apa ini? Kelihatannya menarik. Ini tidak seperti yang biasa. Ini bukan bubuk yang biasa. Ini untuk apa ya? Sangat menarik. Oh, aku mengantuk. Apa yang terjadi padamu, hei? Oh, sepertinya ada yang salah dengan serbuk ini. Oscar, apa itu? Ah, serbuk mengantuk. Apa lagi yang dilakukan? Oh, bagaimana caranya untuk membangunkan bukti tidur? Oh, aku tahu. Sepertinya aku punya ide. Oke, aku akan membuatnya dia untuk bangun. Oh, bau apa ini? Oh, menjijikan. Kau memiliki serbuk tidur. Oh, itu dia. Terima kasih. Ah, apakah kamu punya ide? Tapi di sisi lain, ketika ada kue yang begitu lezat di seberang sana, mimpi indah Julie. Dan selamat makan, teman-teman. Kita taruh semua serbuk di sini dan ayo kita berikan padanya. Hei, ayo. Julie, lihatlah apa yang kuberikan padamu. Hah, apa? Oh, Oscar, kamu sangat baik. Terima kasih. Apakah ini bunga asli? Baunya enak sekali. Apa? Tidak untuk dengan kuenya. Ayo ambil kuenya. Oh, ini dia, sayang kita. Ayo, kita abiskan. Oh, teman-teman. Oh, ini enak sekali. Kau lihat. Sepertinya Tina ingin membukanya pertama. Ayo, selamat. Ayo kita lihat. Oh, apa ini? Apa lemon? Aku tidak bisa melakukan ini padaku. Bagaimana aku makan lemon seperti ini? Dan dengan kulitnya? Oh, baiklah. Aku harus melakukannya. Digitan pertama rasanya asam. Ini membuat wajahku kerap. Hei, kenapa kalian menertauanku? Aku ingin melihat kalian mengenyak lemon juga. Oscar, buka berangkasmu. Oke, mari kita buka. Apa? Ini tidak bisa berfungsi. Aku pikir ada sesuatu. Ayo. Oh, lihat. Dia terbuka. Terima kasih, teman-teman. Tidak perlu melakukannya. Oh, lihatlah koktel ini. Ayolah. Berhenti melihatnya koktelnya, Julie. Ini enak sekali. Ayo, Julie. Buka berangkasmu. Aku ingin tahu apa yang di dalamnya. Oh, sepertinya semacam kotak. Dengan liontin. Benda yang menarik. Tapi kenapa aku menginginkannya? Oh, ini sangat lucu. Oh, ada jam di dalamnya. Mungkin ini seperti stopwatch atau... Ini aneh. Oke. Ah, waktunya berhenti. Apakah betul? Maaf, tapi aku ingin mencoba koktel ini. Dan semuanya. Oh, enak sekali. Terima kasih, Oscar. Dan aku juga mau mencoba yang ini. Oh, enak sekali. Ini benar-benar adalah kajaiban. Cina. Aku benar-benar lupa tentangmu. Aku tahu apa yang aku lakukan. Oh, Julie benar-benar sedang dalam masalah. Apa kamu akan melanjutkannya? Ya, tentu saja. Tapi pertama, aku akan melakukan sedikit makeup. Di Oscar. Sepertinya sudah berapa lama kamu menjadi penatarius, Julie? Aku ingin tahu apa yang kamu buat. Hah. Nah, sekarang Oscar. Itu sangat cocok untukmu. Di mana jam tangan aja, Ibu? Boom. Selamat datang di dunia nyata, teman-teman. Aku harap kalian menikmatinya. Apa? Kenapa ini ada di mulutku? Apa? Aku sudah menghabiskannya. Hahaha. Lihatlah kamu lucu. Lihat juga dirimu. Apa? Kenapa aku seperti badut? Mengerikan sekali. Lihatlah dia. Apa? Apa? Aku tidak mau. Baiklah. Apakah kalian siap untuk tantangan berikutnya? One, two, three, four, five. Oscar, kamu harus membukanya. Oh tidak. Julie yang akan membukanya duluan. Aku tidak sabar untuk membuka berangkasku. Wow, ini sepertinya... ...mi spring glass. Tuh. Sangat lezat. Seperti ini. Oh, aku tidak sabar untuk menghabiskannya. Ayo, awas. Jangan melihat padaku. Hahaha. Ya, kau benar-benar mengerikan. Lihatlah. Semua makanannya. Aku tidak peduli. Ini sangat lezat. Dan enak. Ups. Maaf. Siapa yang berikutnya? Oke. Geliranku. Dan apa ini? Saus Tabasco. Aku harus melakukan apa? Ini benar-benar pedas. Tapi ini benar-benar menyeramkan. Baiklah. Aku tidak akan takut padanya. Ayo kita buat. Panas. Panas. Saus macam apa ini? Aku akan terbekat. Sekarang giliranmu. Oke lah. Sekarang giliranku. Lihatlah ini. Bola ini. Keren. Aku suka salju. Balon ini begitu keren. Aku ingin tahu apa yang dalamnya. Wah. Ini dingin sekali. Oh tidak. Tina. Kamu benar-benar menghancurkannya. Apa yang terjadi sekarang? Kenapa di sini dingin? Tapi tidak apa-apa. Tina. Apakah kamu baik-baik saja? Julie. Kenapa mereka membeku? Aku tahu aku harus lakukan. Saus Tabasco akan membantunya. Ayo kita buat api. Wow. Oscar benar-benar berhasil. Tapi sepertinya Oscar sedikit berlebihan dalam mencampurkan sausnya. Julie giliranmu untuk menyelamatkan temanmu. Oh itu mawarnya. Tapi untuk apa itu? Aha. Pemikiran yang bagus Julie. Ya dengan kerja sama teman seperti itu. Anak-anak tidak akan sia-sia. Kalian hebat. Sampai jumpa lagi. Oh skitos. Aku suka itu. Mengapa kita perlu kartu? Kita akan cari tahu siapa yang akan makan dengan kecepatan baik. Sedang. Rendah dan aku akan cepat. Hanya ada satu cara untuk makan permen dengan cepat. Aku kan tanpa jeda. Aku tidak terburu-buru. Dan aku akan menemukan sesuatu yang menarik. Tentu saja makan skitos dengan cepat menyenangkan. Mengapa tidak membuatnya menjadi lebih cantik juga? Kamu harus lakukan adalah menyusun skitos berdasarkan warna. Setelah itu kamu butuhkan sebuah tabung. Enak. Sekarang lidahku juga akan berubah warna. Jika aku mau warnanya menjadi kuning. Dan jika aku mau juga akan menjadi hijau. Aku juga punya dua warna lagi tepat di depanku. Menurutku ini sangat menyenangkan. Menyenangkan dan indah. Selain itu, semakin banyak permen berwarna, semakin banyak warna di lidahku. Tina, ayo mulai. Aku akan melempar beberapa permen. Ya, itu tidak selalu berhasil. Tapi aku akan belajar. Ah, tidak bisa. Biar aku bantu. Buka mulutmu dan aku akan melemparkan permen ke dalamnya. Itu ide bagus. Tangkap ini. Di mana kamu sedang terburu-buru. Kamu punya waktu untuk menikmati cita rasa setiap permen. Tina, kita kehabisan permen. Apa yang kita lakukan sekarang? Aku punya ide. Oscar adalah seorang pria. Dia akan mentraktir kita minum. Aku masih punya pipaku dan aku akan membutuhkannya sekarang. Apa yang kamu lakukan? Ini mungkin sangat menyenangkan. Aku juga akan mencobanya. Dan mungkin ini akan menambah porsi untukku. Apa yang kalian lakukan? Kalian sangat rakus. Tidak ada yang tersisa sama sekali. Aku akan menikmatinya sekarang. Tunggu. Benar-benar kamu makan semuanya. Yeay, Nutella. Semua orang menyukainya. Aku lambat kali ini. Tapi aku cepat. Kecepatan rata-rata cocok untukku. Bisakah kita mulai? Ya, Tina sudah mulai. Ini adalah waktu yang lama. Nah, ini saatnya bagiku untuk menikmati Nutella ku. Wah, toples yang tidak baik. Aku tahu bagaimana cara membukanya. Jari adalah cara terbaik. Lebih baik lagi, jangan dengan jariku agar tidak kotor. Tina, tolong aku. Terima kasih. Sekarang, kamu bisa makan sendiri. Namun, hal yang paling nyaman adalah memakan Nutella dengan jarimu. Meskipun sebenarnya hanya ada sedikit pasta coklat di satu jari saja. Mengapa tidak menggunakan seluruh tanganmu? Ini akan jauh lebih cepat. Lagi pula, kita punya dua tangan. Aku rasa aku telah menemukan cara tercepat untuk makan Nutella. Aku ingin segera mencobanya. Duh. Iya, aku tahu yang kamu maksud. Uh, Oscar, menjijikan. Kamu harus lihat dirimu. Apa yang salah denganku? Tidak seperti kamu. Aku sudah selesai makan. Baiklah, aku akan melakukannya. Oscar, kamu tidak punya sendok, kan? Tapi siapa yang aku minta? Aku minta sama siapa? Baiklah, aku tahu bagaimana cara memakannya tanpa mengotori tanganmu. Kamu hanya perlu menungkannya ke dalam mulutmu. Sangat enak. Untung kita punya toples yang besar. Aku ingin Nutella lagi. Aku mau. Aku punya alat khusus yang bisa memastikan pasta coklat julie masuk ke dalam mulutku. Berhasil. Anik, di mana Nutellanya? Nah, aku rasa sampai kosong. Tapi aku tidak mendapatkannya. Oscar, apa itu kamu? Tidak, apa yang kamu lakukan? Aneh. Ini mistis. Ayo kita coba lagi. Wah, aku kenyang. Sekali lagi tidak ada. Oscar, bagaimana kamu bisa melakukannya? Aku melihat ada coklat di mulutmu. Mari kita lihat bagaimana kamu suka coklat pedasnya. Nutella lagi. Aku tidak bisa mengatakan tidak. Mengapa begitu pedas? Tolong, aku terbakar. Aku kepanasan. Kamu akan tahu bagaimana cara mencuri pasta orang lain. Baiklah. Aku akan menyelamatkan kamu kali ini. Aku menyiapkan sebotol susu karena satu alasan. Inilah untukmu. Oh, iya. Ini jauh lebih baik. Julie, terima kasih untuk susunya. Dan Nutella tentu saja. Dina, apakah kamu belum selesai? Berhenti melihat kami. Sudah waktunya untuk Nutellamu. Aku setuju. Aku tidak akan menunggu selama itu. Cepatlah. Terima kasih. Terima kasih. Ini tidak mungkin. Bisakah kamu melakukan lebih cepat? Lihat. Kamu bisa melakukannya. Cepatlah. Aku tidak bisa lebih cepat lagi. Dan saatnya Nutella. Aku sudah menunggu begitu lama untuk ini. Cepatlah aku menunggu. Oscar, dia tidak pernah mencicipinya. Mengapa kita duduk di sini? Ayo keluar. Oke. Oke. Lezat. Dina, apakah kamu masih makan? Julie, kemarilah. Dia masih di sini. Wow, aku tidak tahan. Oscar. Kita tidak pergi untuk apa-apa. Tos. Kami akan berada di sini sepanjang hidup kita. Kalian, aku sangat bersemangat untuk duduk bersama kalian. Kita juga. Kita semua akan makan es krim. Berikan kartunya. Aku punya kecepatan rata-rata. Oke. Aku akan memakannya dalam waktu singkat. Oh, tidak. Aku harus makan es krim dalam waktu yang lama dan pelan-pelan. Ini menakutkan. Oh, kamu kena beruntung. Aku bisa menikmati es krim dengan cepat. Aku sangat iri. Julie, cepatlah. Aku juga ingin es krim. Kemana perginya sendok itu? Aku lelah menunggu. Sendok ini milikku sekarang. Aku akan membantu membuat es krim dengan cepat. Lihatlah. Ini seperti es loli biasa. Ayo kita makan. Kelihatannya enak. Kenapa? Kamu gemetar. Tidak apa-apa. Ini hanya sedikit dingin. Oscar, apa yang kita lakukan? Dia membeku. Aku punya ide. Kamu akan membutuhkan obor. Aku akan butuh pengering rambut sekarang. Ayo. Ayo, Oscar. Sedikit lagi. Terima kasih banyak. Tanpa kamu, aku akan menjadi es batu selamanya. Julie, berikan aku kompor. Apakah kamu akan mencoba membakarku? Kamu harus menghabiskan waktu es krimmu sekarang. Aku juga bisa menikmatinya. Aku akan membuatnya sedikit klasik. Masukkan bola-bola es krim ke dalam kon waffle. Wah, terlihat menyenangkan. Sangat menggugah selera, aku pikir. Lihatlah. Ini adalah kon terbesar yang pernah aku makan. Betul apa menggugah seleranya ini. Jangan santup. Lihatlah. Aku akan mendapatkan lebih besar daripada yang tadi. Sangat enak. Aku akan memberikan apapun hanya untuk sepotong porsi saja. Ini sangat lezat. Semua jatuh. Tidak, tidak. Tolong. Ini dia. Kamu seharusnya membaginya padaku. Tina, kamu harus melihat wajahmu. Tertutup es krim. Kamu tampak begitu bodoh. Ini tidak lucu. Julie, ayo kamu. Es krimku sudah meleleh. Cara terbaik untuk memakannya adalah dengan meminumnya. Jangan, jangan, jangan. Itu semua akan tumpat. Jangan. Mengerikan. Kenapa? Ini es krimku. Aku bisa memakannya dengan cara apapun yang aku mau. Pokoknya aku menyukainya. Julie, kamu akan memanggilmu Smurf dari sekarang. Apakah marawatnya sudah datang? Aku rasa tidak. Kalau begitu, sekarang saatnya tahu makan cemilan. Apa? Dari mana kamu mendapatkan barang itu? Aku tidak akan pergi ke rumah sakit tanpa mereka. Tapi, siapa yang datang? Oh, kita harus menyembunyikan coklatnya. Tapi di mana? Aku menarik di dalam gips. Baiklah. Nona, Nona. Kamu butuh ketenangan dan kamu mau lompat-lompat. Apa itu? Kenapa ada coklat di bibirmu? Ayo buka. Tina. Kami tidak mengizinkan permen di rumah sakit. Aku akan mengambil semuanya. Jangan-jangan. Setidaknya tinggalkanlah aku satu barangnya. Dia sangat kejam, bukan? Bingo. Tunggu. Aku punya teks tersembunyi yang belum ditemukan, perawat. Baunya sangat enak. Inilah yang aku inginkan. Tapi aku tidak punya lagi. Dan aku tahu bagaimana caranya. Ayo kita kirimkan pesan pada kakakku. Capa mengirim pesan padaku? Oh, ini kakak dari rumah sakit. Dia kehabisan permen? Ini mengerikan. Aku harus membantunya segera. Aku akan mengambilkan semua permen kesukaan kakak. Dan kita bisa pergi ke rumah sakit. Ayo kita coba. Halo. Kamu tidak bisa bawa permen ke dalam sini. Selamat siang. Aku punya ide. Benarkah? Aku akan melakukannya? Benarkah? Mungkin aku akan hamil. Ayo kita coba. Aku akan hamil dengan isi makanan ini. Pasti mereka akan percaya aku apabila aku menggunakan wix. Dan Ayo kita taruh sedikit lipstik. Bagus. Aku hanya perlu memasukkan rasa laku ke dalam hoodie. Dan kemudian Ayo kita pergi menemani kakak. Aku siap. Oh, wanita hamil dalam satu jam. Bolehkah aku mendengarkan perut kamu nyonya? Tidak, tidak. Aku akan melahirkan. Aku harus ke dokter sekarang juga. Please. Ada orang dalam sana. Pergilah. Ini sangat sulit berlari seperti itu. Ayo Tina. Aku di sini untuk kamu. Apakah kamu tidak mengenaliku? Apakah kita kenal satu sama lain? Aku punya ide yang bagus. Ini aku. Kakakmu. Kamu mengenaliku? Aku membahankanmu beberapa makanan yang enak di dalamnya. Aku satu-satunya tetangga Tina. Tolong bagilah denganku. Aku juga ingin makan permen. Ada apa denganmu, Julie? Oke. Dia juga ingin makanan yang lezat. Tentu saja kami akan membaginya dengan kamu. Bisakah kamu masukkan ke dalam mulutku? Dan siapa itu yang datang? Dengan barang. Kembalikanlah. Keluar. Apa itu? Apa yang terjadi? Aku ditabrak kereta api. Aku diinjak-injak gajah. Kita sembahunya ke ruang operasi sekarang. Sangat mudah dan sudah meyakit begitu banyak masalah. Apa? Hari apa ini? Apa? Ini kakakku Oscar. Apa yang terjadi? Katakan padaku. Maaf, tapi dia sedang koma. Ayolah bangun. Koma manis? Tidak bisa kakak mau namakan suatu yang lebih menarik. Tina, aku mau makan sama beberapa makanan. Dia hanya lelucon. Mereka tidak mengizinkanku masuk. Berikan aku juga. Aku di sini. Ini luar biasa. Itulah kakakku. Tangkeplah, Julie. Maaf. Julie sangat suka dengan manis ini. Aku bilang berapa kali bahwa tidak boleh makan makanan manis di sini. Aku sangat keren. Aku mengambil seluruh permain dari anak-anak. Aku itu selalu menjadi impianku. Aku sangat menyukai seragam ini. Dia adalah seorang perawat. Kalau begitu, aku punya rencana bagus untuk menggelenap masuk. Aku akan berpura-pura menjadi perawat juga. Maksudku, perawat. Jangan lupa dengan wajah buruknya. Maaf, teman. Kamu tidak bisa membawanya. Siapa kamu? Aku punya perawat baru di sini. Dengan seat baru. Aku akan mengawasimu. Anak baru. Dia akhirnya pergi. Aku butuh kotak itu sekarang. Ayo, kita berikan kepada kakak. Ay, cacing selajaruku. Siapa yang sedang makan makanan manis di sini? Tina. Kembali lagi. Aku melihat semuanya. Aku membawa lebih banyak barang. Kakak, apa itu kamu? Aku sangat lapar. Berikan aku jangan lupa. Oscar, kamu lupa menyapa Julie? Hai, Julie. Kamu makan apa di situ? Nah, halo, partner. Aku tahu pria tampan seperti itu tidak bisa bekerja di rumah sakit ini. Keluar dari sini. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Ah, kepalaku. Sakit ini mengerikan. Dia di sini lagi. Bagaimana aku bisa membawa barang-barang ini? Ini adalah alasan yang bagus untuk mencoba menjadi dokter. Aku belum memilih profesi, jadi aku harus mencoba menjadi dokter. Jas putihnya terlihat bagus untukku. Aku bisa menggunakan kacamata. Dan rencana. Tanda pengendalku. Sebuah kopor dan kita berangkat. Eh, selamat siang, dokter. Aku butuh bantuanmu. Kepalaku sakit. Di sini. Berikan aku pil untuk rasa sakit ini. Tidak ada yang salah denganmu. Kamu ingin pil? Baiklah, ayo kita cari sesuatu. Aku tidak punya apa-apa selain makanan yang aku bawa di sini. Mungkin sesuatu yang mirip dengan pil? Ayo kita coba. Ini dia. Terima kasih, dokter. Aku pikir... Aku biar hasil... Mengapa ini sangat manis mirip skitos? Ini adalah skitos. Apa? Benarkah? Tunggu, tunggu. Aku akan pergi. Kepalaku masih sakit. Tidak diperbolehkan, lo, permen. Apakah dia tidur? Aku harus berpura-pura menjadi orang tua. Aku pikir ini akan berhasil. Apakah itu terlihat baik? Siapa di sana? Mengapa kamu begitu berisik? Siapa kamu? Hei. Aku harus memeriksamu untuk mendapatkan permen. Ah, benar. Ini hari Kamis pertengahan musim panas, tentu saja. Pergilah ke dokter. Dia menunggumu. Tunggu. Apa yang ada di situ? Apakah ini dari kakek? Berhenti! Aku sangat muak denganmu. Kamu membawa permen lagi. Keluar! Aku berguling, berguling, berguling. Aku akan membancumu. Keluar! Hari ini adalah hari yang berat. Oh, cahaya sangat terang. Dari mana itu berasal? Halo, aku harus mengunjungi adikku. Aku sedang tur. Tidak bisa kakak melihat. Ini sangat keren. Terima kasih untuk lagunya. Apa? Aku? Bernyanyi? Aku hanya perawat biasa. Aku tidak perlu bernyanyi. Coba saja. Baiklah. Oh, itu adalah yang terbaik yang pernah aku dengar. Kamu benar-benar layak mendapatkan mawar. Bisakah aku melihat adikku? Ciao. Dadah. Oke. Jangan lupa tapan aku. Ah, orang bodoh ini lagi-lagi. Siapa sih? Badut ini? Aku adalah seorang penghibur yang hebat dan saudara kesayangan kamu, Oscar. Aku sekali lagi bisa mengilipkan makanan ini untuk kamu. Apakah itu trillian? Apa yang kamu tertawakan? Yeay. Aku ingin sedikit dari semuanya. Tidak. Aku ingin semuanya. Dan sekarang aku ingin menyanyikan lagu baruku. Ini dia. La, 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 la. Dan kamu. La, 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 la. Luar biasa. Ayo kita lakukan lagi. Oh, yeah. Yeay. Biarkan aku lewat. Bagaimana aku harus melewat ini semua? Tidak boleh parmen masuk. Aku harus mikirkan sesuatu. Aku punya ide. Aku akan berpura-pura lenganku patah. Tapi sebenarnya akan ada permen di dalam sana. Ini jenius. Aku tidak akan pernah tertangkap. Mari kita coba. Lenganku, lenganku. Jangan bergerak. Katakan dengan jujur. Apakah kamu membawa permen? Oh, maaf. Masuklah. Terima kasih. Oscar, terima kasih. Oh, tanganku, tanganku. Maaf, jujur. Kenapa kamu di sini? Aku punya kejutan untukmu. Dan ini bukan patah. Ini adalah makanan yang aku bawa. Aku tahu aku jenius. Berikan aku permen. Oh, sekitar favoritku. Yeay. Aku juga dapat. Rasanya benar-benar lezat. Ha, ha, ha.